Ngomong-ngomong soal Presiden kemarin nyoblos gak? Nyoblos. Nyoblos. Menggunakan hak pilih ya. Saya juga gak nyoblos. Gak bilang berapa yang saya coblos kan. Saya nyoblos. Saya datang ke TPS nyoblos. Nah, pemilu kali ini berapa nilainya menurut seorang Panji? Wow, berapa nilainya? Dari sisi kualitas si 1-10 saya kasih nilai 5 aja. Anggap aja nilainya merah lah. Oh, nilainya merah. Oke, menarik. Tepuk tangan dulu buat Panji. Pemanasan. Silahkan duduk Panji. Dan Panji, kali ini di Q&A ada aturan mainnya. Ada 9 box. Di dalamnya akan ada topik-topik yang akan kita ulas bersama para panelis, audiens, dan juga saya. Oke, sudah siap ya? Ya, siap. Oke, langsung saja box pertama. Panji, pilih nomor berapa, Panji? Karena tadi saya sebut angka 5, saya pilih 5 aja deh. 5 ya? Kita buka box nomor 5. Lanjut, lanjut. Politik-gelitik. Nah, tadi di awal Panji sudah mengatakan pemilu kali ini merah. Nah, apa sih yang paling menggelitik di benak Panji tentang politik Indonesia saat ini? Keterlibatan Pak Jakowi dan menteri-menterinya dalam pemilu kali ini. Boleh, boleh, boleh gak ikutnya? Boleh gak ikutnya? Kenapa mau pulang? Kenapa Bang Effendi? Ini kan panjang cutahnya 5 tahun. Lah kan ditanyanya kayak gitu, saya jawab Bang. Gak boleh gak ikut gak? Gak boleh. Gimana menanggapi Panji? Mau gak saya pertama mau bela bahwa angka 5 yang diberikan oleh Panji, Bapak-Bapak dan Ibu, karena warna Q dan E di belakang itu merah. Wow. Jadi dia tidak bermaksud apa-apa. Selain mengatakan bahwa tulisan Q dan E kalau anda lihat warna yang merah. Memangnya kenapa sih? Kenapa Bang Effendi jatuhnya? Ya, ngomong saya kenapa Bang Effendi yang ngerapihin. Kan saya yang merasa akibatnya juga nanti. Hadir di acaranya aja udah ada akibatnya kok. Pelan-pelan. Nah, balik. Gelitik dan politik. Terima kasih Panji karena dalam ilmu komunikasi politik bahwa kalau demokrasi di suatu negara sedang lucu-lucunya, maka komedianlah yang akan menjaga kewarasannya. Itu rumusnya itu. Sampai kemudian komedian itu menjadi tokoh politik atau presiden, Zelensky kenal ya, di Ukraine. Baru dia merasakan akibat bahwa politik itu betul-betul lucu dan tidak bisa dikendalikan. Kurang lebih begitu. Nah, semangat ini akan terus dipelihara oleh Panji? Semangat ini... Semangat tadi ya? Yang tadi kan? Kritis dan juga mengeluarkan suara-suara. Yang tadi loh, yang disebutkan sebagai pembukaan. Enggak, saya cuma tahu, ini saya juga nggak enak nih sama senior-serior saya. Saya soalnya waktu 98, semi udah orasi, saya cuma jadi panger betis pada jaman. Senior-serior saya ini. Cuma saya cuma tahu, ada sesuatu yang saya lihat, tugas saya adalah motret, terus ngelaporin balik ke masyarakat, lewat palet saya lah gitu kurang lebih. Itu tugas saya, apapun itu termasuk politik atau apapun yang enak itu dikomentarnya, itu yang saya komentarin. Jadi kalau ditanya komitmen apakah akan seperti itu? Panji akan terus berkibang selama lima tahun? Ya kan Panji akan terus jadi Panji. Kalau dirasa perlu komentar, komentar aja. Oke. Sekarang, sang senior. Kalau waktu dulu masalah saya senior atau nggak, itu karena saya duluan lahir aja. Tapi saya bisa mengklaim memang, saya adalah stand-up komedian pertama di Indonesia. Karena 98 itu, waktu itu kita nurunin Soeharto, kita anggap stand-up komedi sebenarnya. Tapi dia turun beneran gitu. Tetapi di dalam dunia stand-up komedi, Panji tetap senior kita. Tetap senior kita. Apa yang paling menarik dari karya-karya Panji kalau dari Kacapata Semi? Perpaduan dua, dia tetap idealis tapi juga bisa menjual. Ada orang yang laku banget tapi idealismenya hilang. Kalau Panji itu bisa berjalan dua-duanya. Jadi dia idealis sekaligus tetap komersil. Itu yang perlu dihargai dari Panji gitu. Jadi dia mengambil selahnya itu bisa. Nah, kalau tadi katanya Panji idealis, Panji pernah nggak mendapatkan suatu tantangan terbesar atau ancaman ketika menyuarakan kritik-kritik terhadap pemerintah? Nggak tahu. Ya orang zaman sekarang kayaknya takut banget untuk berpendapat. Tapi rasa-rasanya kalau zaman sekarang berpendapat, tentangannya tuh nggak pernah dari sisi pemerintah. Selalu dari fansnya pemerintah gitu. Dan selama yang berisik adalah fansnya, ya biarin aja. Tapi pernah mengalami misalnya dari pihak-pihak yang dikritik melakukan mungkin intimidasi? Selama ini nggak pernah. Mbak Tejo, menurut Anda peran sosok muda seperti Panji? Ya pertama aku puji dulu. Jadi beberapa, mungkin 2-3 tahun lagi lalu saya diem ke Melbourne. Di tepi sungai Yara. Itu ada tenda-tenda itu. Terus ada yang bilang dulu, oh Panji pernah di sini gitu loh katanya. Katanya bagus, waduh. Di tenta itu ya, di tenta ya. Enggak, tenda. Cuman, tapi nilai 5 itu apa masuk akal Panji? Atau nggak ketinggian? Waduh, bukan karena. Ini semua yang di sini jadi barbuk soal jadi. Semua yang dalam acara ini. Ngajar, ngajar stand up comedy ke orang. Terus, nggak lucu-lucu. Itu kan mungkin masih bisa dikasih nilai 3, 2. Ini masuknya ke ruang mulatian itu sudah nggak sah. Kenapa masih dikasih nilai? Pertama, tolong kalau aku salah koleksi ya. Keputusan MK 90, kok MK 90 itu? Nomor keputusan MK 90. Udah nggak bisa dijelaskan nggak? Iya, iya. Di situ pokoknya di bawah 40 boleh asal sudah pernah jadi kepala daerah. Terus daftar ke KPU. Peraturan di KPU belum diubah. KPU masih 40. Sudah daftar. Sudah daftar. Nah, kenapa masih dikasih nilai 5? Kenapa kok? Wah, nggak bisa dinilai. Soalnya sudah nggak sah gitu loh. Kenapa nggak gitu? Nah, karena Mbak tidak memperhitungkan orang-orang lain yang juga terlibat dalam proses ini, yaitu rakyatnya. Indonesia sekarang tuh rakyatnya tuh jauh dibandingin sama yang dulu. Siapapun yang terlibat, kalaupun dia curang, dia akan berhadapan dengan rakyat yang beda. Lebih baik, lebih baik. Lebih baik. Jauh lebih baik. Saya bisa ngomong semau saya dari sudut padang stand-up komedi. Ini mungkin bukan hal yang lazim terjadi pada zaman dulu gitu. Itunya oke. Kalau jauh lebih baik, kenapa mereka juga masih milih yang masuknya aja udah nggak sah? Cuman problem gue adalah... Ini sih aman nggak sih? Iya, ini aman. Ini aman, ya. Bapak aman, Bapak aman. Dari mana lebih baik? Bah, jawabannya karena lebih baik. Kalau lebih baik, nggak dijoblur tuh. Lebih baik tidak berarti sempurna, Mbak. Lebih baik tuh progresif gitu. Ada sejumlah langkah maju daripada yang sebelumnya. Kalau berharap Indonesia sempurna, jauh lah. Jauh. Kemarin aja salah satu capres, kita masih anggap capres, berpikir solusi stunting adalah ngasih makan pas SMA. Jauh lah. Kalau masih levelnya kayak gitu dari sisi berpikirnya, ya gimana kita mau berharap rakyatnya. Tapi kan ada langkah baik. Beliau-beliau nih hidup di banyak era, di hidup banyak presiden. Ada dulu, ada orang bijak pernah bilang, Indonesia itu jangan dibandingin kayak negara lain seperti Singapura. Singapura kayak speedboat, Indonesia kayak pesiar. Speedboat mah di belok kiri-kiri juga langsung belok. Indonesia itu kayak pesiar. Kalau kita mau belok tuh beloknya 3, 4, 5 kilo sebelumnya. Dan itu butuh waktu. Karena kita besar gitu. Selama kita lihat ada pergerakan, harusnya kita bersyukur bahwa kita jalankan yang lebih baik. Bisa 5, dari mana? Iya kan, kita anggap aja pelaksanaan ini tuh dibagi dua. Orang-orang elit dan kita. Nah dari sisi kitanya tuh oke. Kita kasih nilai hitam untuk mereka. Dari sisi elitnya buruk. Kita kasih nilai merah untuk mereka. Jadi rata-ratanya 5 gitu ya? Iya. 1, 10, 1. Jadi sebenarnya Panji mau ngomong bahwa pemilu kali ini diselamatkan oleh rakyatnya. Oke, Raksa Hidup Rakyat. Hidup Rakyat. Oke, Kak Maman, silahkan Kak Maman. Panji pernah nulis menemukan Indonesia. Pertanyaannya, Indonesia yang ditemukan waktu itu dengan sekarang beda atau sama? Waktu itu, Kang, konteksnya adalah menemukan Indonesia ketika lagi keliling dunia. Mencari jejak-jejak keindonesiaan. Apa artinya menjadi Indonesia ketika kita lagi ada di luar negeri? Karena untuk waktu yang sangat lama, Indonesia yang saya tahu itu sumbernya cuma dua. Antara buku pelajaran atau media. Saya merasa Indonesia yang saya temukan itu membanggakan. Tentu, tentu kalau kita ngomong potensi jauh. Masih jauh. Tapi Indonesia yang sekarang ini jalannya udah ke arah yang lebih baik. Ada banyak orang-orang ini, beliau-beliau ini kan punya kontribusi terhadap Indonesia. Ini maaf nih, maksudnya bangsanya itu bangsa secara bangsa atau masyarakatnya nih? Atau rakyatnya? Waduh, ini kalau sudah. Narji, bicara. Panyakan dari legislator sekarang. Iya, rakyat dan budaya yang melekat pada rakyat Indonesia. Itu menurut saya positif. Nah, setelah menemukan kenyataan sekarang, akan bikin buku menemukan Indonesia yang kedua karena ada perubahan yang dahsyat. Sejujurnya saya juga masih bingung kenapa saya di sini. Orang kayaknya menilai saya terlalu tinggi. Saya nggak merasa punya kontribusi untuk Indonesia. Kalau saya mau menulis buku, saya lagi menulis buku Pecahkan Vol. 2 itu ilmu stand-up. Jadi saya nggak ada hubungan sama ke Indonesia. Saya mau ngajar stand-up aja. Bikin lebih banyak orang berani ngomong, pintar motret, dan ketika mengantarkan apa yang dia potret, lucu. Karena hanya dengan cara yang lucu, itu akan dikunyah. Udah itu aja tugas saya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.